Terima kasih yang anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. KPK menangkap 10 orang tersangka terkait dengan dugaan suap pengurusan perizinan bangunan di wilayah Yogyakarta. 10 orang tersangka termasuk ex-wali kota Yogyakarta. Dugaan kasus suap perizinan bangunan di wilayah Pemkot Yogyakarta ini, di mana pelaku ditangkap KPK pada kami siang, pukul 12 siang, Saudara. KPK menyita barang bukti berupa 27.258 USD dalam tas, Saudara. di mana KPK melanjutkan ke tahap penyidikan. KPK, Saudara, menangkap mantan wali kota Yogyakarta, yaitu Hariyadi Suyuti, atas kasus dugaan suap pada kami siang. Hariyadi diduga ditangkap terkait dengan dugaan kasus suap perizinan bangunan apartemen, Saudara. Untuk kegiatan menangkap tangan ini, tim KPK mengamankan 10 orang pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022, 2022 sekitar jam 12 di wilayah kota Yogyakarta dan Jakarta sebagai berikut. Yang pertama, HS, ini wali kota Yogyakarta, dua periode. Periode 2012-2016 dan dua periode 2017, sama dengan periode tahun 2022. NWH, ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan PCSD, Temkot, Yogyakarta. Hariyadi Suyuti, lahir di Yogyakarta 9 Februari 1964, lulusan Visipol UGM tahun 1989 itu mengawali karirnya di pemerintahan sebagai wakil wali kota Yogyakarta, periode 2006-2011. Hariyadi kemudian menjabat sebagai wali kota Yogyakarta, dua periode, yaitu periode 2012-2016 dan periode 2017-2022. Jabatan Hariyadi sebagai wali kota Yogyakarta ini berakhir pada 22 Mei 2022 lalu dan digantikan oleh penjabat wali kota Yogyakarta, yaitu Sumadi. Kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Francisco Donasiano dari gedung KPK Jakarta untuk mengupdate seperti apa terkait dengan kasus ini. Selamat petang, Cisco. Apa yang didalami KPK terkait dengan kasus ini, Cisco? Tentunya terkait aliran dana, kemudian yang diterima dalam pusaran swap terkait perizinan pembangunan khususnya dalam hal ini adalah apartemen di kawasan Malioboro, Yasir dan juga saudara itulah kemudian yang kami tangkap dari hasil konferensi pers yang masih digelar pada saat ini di gedung merah putih KPK Kuningan, Jakarta. Dari hasil konferensi pers juga, sedangkan KPK dari 10 orang kemudian ini cokok. Pada hari sebelumnya di wilayah Yogyakarta ini, Yasir, 4 orang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu adalah mantan wali kota Yogyakarta kata periode 2017-2022, yaitu Haria di Suyuti, kemudian Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan atau DPMP yaitu Nurwidi Hartana, kemudian dari pihak pemberi ada dari PT SA sendiri atau yang tersangkanya dengan inisial ON, dan juga ajudan dari Haria di Suyuti sendiri dengan inisial TBY, yang dimana ini ditampilkan dalam gedung KPK pada konferensi pers pada petang hari ini. Yang menarik sebenarnya Yasir dan juga saudara tadi sudah ada sebutkan, bahwa pergantian periode jabatan setelah dua kali periode, kemudian Haria di Suyuti, kemudian menjabat sebagai wali kota Yogyakarta, mulai dari 2012-2017 hingga 2017 ke 2022, hanya berserang kurang dari seminggu kemudian ditangkap oleh KPK terkait masalah perizinan atau izin mendirikan bangunan di kawasan Maliboro. Karena untuk mengawal perizinan dari PT SA sendiri, kemudian yang disampaikan dari Wakil Ketua KPK yaitu Alex Marwata, semestinya bangunan kemudian atau apartemen dalam hal ini yang dibangun di kawasan tersebut tidak boleh lebih dari 32 meter. Namun, kemudian yang diajukan oleh pihak pemberi, ini melebihi dari kebijakan ataupun juga aturan IMB, yaitu mencapai 40 meter, sehingga untuk meloloskan perizinannya, YASIR, maka harus dikawal seperti itu oleh pihak pemerintah kota dari Yogyakarta sendiri, termasuk adalah wali kotanya sendiri, yaitu Haria di Suyuti yang sekarang sudah menjadi mantan wali kota, dan juga pihak terkait dalam hal ini adalah Dinas Penanaman Modal dan juga Perizinan. Di mana saat dilakukan tangan-tangan juga, KPK berhasil kemudian mendapati sejumlah uang ataupun juga komitmen fee. Itulah dari penyidikan sementara ada 50 juta, dan dari penangkupan ataupun operasi tangkap tangan, diamankan sebesar 27.258 dolar Amerika Serikat saat gelaran tangkap tangan tersebut. Atas insiden ini atau operasi tangkap tangan tersebut, saat ini pihak KPK masih akan menggali keterangan dari para tersangka, dan juga melakukan penyidikan lebih lanjut terhadap para tersangka ini, di mana nantinya keempat tersangka ini akan ditahan di sejumlah lokasi berbeda, yaitu kalau untuk haria di Suyuti sendiri, ini akan ditahan di rutan KPK dengan sejumlah tersangka, atau tiga orang tersangka yang lainnya ini akan ditahan, terhadap di Polres Jakarta Pusat, kemudian rutan Pembuntur, dan juga di Kapling C1. Kasus ini sebenarnya berbulan dari operasi tangkap tangan juga, yang dilakukan oleh KPK, atau juga beberapa waktu yang lalu, atau yang diketahui kronologis ini sudah berjalan dari 2019, sehingga dengan adanya kasus ini, kami juga nantikan dan juga tunggu bagaimana, apakah komitmen finya ini hanya 50 juta saja plus uang sebesar 27.258 dolar Amerika Serikat, atau bisa bertambah lagi, inilah kemudian yang kami nantikan dari pihak KPK terkait perkembangan dari kasus ini. Yasir. Jurnalis Kompas TV, Francisco Donesiano, terima kasih atas informasinya dari Gedung KPK Jakarta.